Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 belum ada album karena yang satu lagi hamil jadi gak ada keuntungan apapun yang aku dapetin yang ada itu stress keluarga aku karena intern memang beginilah ya dan aku berharap aja mudah-mudahan malah dibalik semua ini bukan kan ada pelayan yang sudah dibuja dan pelayannya datang seperti ini saya tambahin sedikit ya mudah-mudahan dengan hasil hari ini kami lihat sendiri tidak ditahan selalu terbuka untuk puasa hukum ataupun pelapor bagaimana kita mencari win-win solusi yang terbaik kalau masalah bicara penahanan, tapi saat ini klien kami, kalian lihat sendiri hari ini bisa pulang tapi mudah-mudahan kedepannya juga dengan kita seperti ini bisa kembali lagi harmonis ya hubungan antara pelapor-pelapor ya karena karena memang kita ada keuntungan di dalam perkara ini kurang lebih seperti itu ya sekarang begini kan dari awal kan saya bilang disini kan masalah permasalahan ini kan tidak ada yang perlu dilibatikan kalau memang harus meminta maaf apa salahnya sih orang kita aja sering minta maaf sama Tuhan kalau melakukan kesalahan gak apa-apa yang penting permasalahan ini selesai ya masalah minta maaf itu bukan berarti seorang lia yang penyanyi dangdut yang terkenal dengan meminta maaf pamurnya turun enggak kami juga sebagai kuasa hukum disini bersifat kalau memang lia harus meminta maaf ya kami minta maaf gak ada masalah gitu loh bukan berarti kami juga harus kami juga kuasa hukum disini jadi turun kakak intinya ya selagi sama-sama ya musisi ataupun seni ya ini kan pasti ketemu lagi dalam panggung yang sama ya jangan sampai ini menjadi polemik ke depannya terang lebih seperti itu kalau memang diharuskan ya gak apa-apa kalau memang karena kan begini kayak kita berstatement kita memberikan jawaban ternyata jawaban itu orang yang gak terima lu harus ngomong maaf sama gue gue minta maaf karena sehari-haripun sama sama Eka sama semua orang aku minta tolong pun mak minta tolong dong tau ya mak tolong ini dong selalu gitu jadi kalau emang apalagi ini udah merana publik udah kerana publik yang semua orang tuh bisa mengakses dari sosmed ya gak masalah aku gak akan ngerasa harga diriku aku pribadi turun aku gak ngerasa akan dipermalukan aku minta maaf karena mungkin statement aku sebagai manusia biasa sebagai orang yang berbicara ternyata menyelukai hati seseorang disini tidak ada bicara penyesalan ya ingat ya klien kami disini tidak ada bicara penyesalan hanya menjawab jadi spontan kalau penyesalan ya kalau penyesalan kan berarti memang aku menyudutkan orang terus menyesal dia tadi sengaja sengaja menyerang jadi tidak ada disini penyesalan memang itu kan hancara masalah di taksu aja ada pertanyaan ada jawaban jadi saya ingatkan sekali lagi ya teman-teman media disini klien kami tidak ada penyesalan karena itu acaranya spontan saja tapi kalaupun memang harus nah tadi pertanyaan dari teman-teman apakah beliau mau enggak kalau meminta aman tidak ada masalah tapi kalau bicara penyesalan saya ingatkan tidak ada penyesalan disini ya kurang lebih seperti itu jadi berhati-hati menjawab pertanyaan karena kadang-kadang itu sebenarnya aku tuh dari dulu paling dekat sama media ya termasuk termasuk media yang sekarang ini menaikkan aku kemarin sampai jadi kasus ya jadi aku berbicara aku seperti kayak teman jadi kalau dibilang hati-hati nanti aku dibilang gombong gak mau di wawancara nanti kalau di wawancara ngomongnya kelisah banget enggak enggak apa ya pengen oh gini sih jawabannya enggak nyambung banget jadi sekarang kalau ada luar salahnya wawancara aku trauma aku trauma nanti aku wawancaranya memberikan statementnya apa nanti jadinya kadang keluarnya kemarin nih pemanggilan pertama disini keluarnya udah beda lagi keluar beritanya udah beda lagi makanya aku gak pernah mau buka sosmed aku habis aku udah keluar dan mau lokat lagi karena berita yang kalian bukan aku gak ngelain semuanya ya tapi ada beberapa yang kasih judul itu memojokkan aku banget gitu loh jadi kayak liah tersangka gua-gua-gua-gua liah menuduh ini-ini jadi aku agak-agak sebenarnya agak trauma sih sama media aku agak trauma sebenarnya sedikit tapi kalau dari panggung goyang enggak akan trauma aku lama gak karena lama gak udah hampir 6 bulan ini gak lalu jadi kayak gak goyang gak goyang gak goyang yang pasti yang pasti tadi pemeriksaannya kan penambahan dari jawaban yang dua itu poin dua itu ditambahin bahwasannya secara khusus disampaikan sama balia bahwasannya tidak ada niatan dan tidak ada upload data seperti itu jadi ini kita hasil dari pemeriksaan kemarin penambahan daripada pemeriksaan ada dua ditambahin dan tadi sudah kita dengarkan tidak ada niat dan juga kita sudah menghadirkan saksi tadi saksi kepada pendidik bahwasannya bagaimana seorang dia bagaimana kehidupannya sehari-hari apakah dia pernah bermasalah atau tidak sudah ada dan juga kita tadi sudah verifikasi mengenai video-video video-video yang mana yang membuat dia jadi tersangka seperti itu jadi kita tetap yang pasti sekarang tidak ditahan karena dia adalah kooperatif untuk melaksanakan proses hukum seperti itu selamat menikmati